Intro Halo teman-teman Di video kali ini Gue lagi pengen nyobain Cet poliuretan Ini jenis cetnya itu Dua komponen Dan uniknya dari cet ini Ini berbentuk aerosol Atau piloks Jadi emang ini diperuntukkan Untuk DIY Dan touch up Setup gue Gue ngecat ini di garasi Yang Ini mobil udah gue persiapkan Sebelumnya Jadi Udah gue bungkus rapi Dan gue akan nyoba Jadi Kalengnya ini adalah 300 ml Tapi Harus diinget 300 ml itu Dibagi Atas hardener Cet dan thinner Jadi kurang lebih Cetnya cuma 100 ml Dan gue akan nyemprot atep Ini atepnya Yang gue mau semprot Jadi atep ini Kenapa gue mau semprot Karena Kebakar sinar matahari Jadi atep itu gosong Dan ini dia Udah gue amplas Udah gue persiapkan Seadanya aja ini Bukan kerjaan Perfect-perfect kan Karena gue udah ada Mobil yang satu lagi Jadi mobil ini Yang penting keliatan Representable aja Yang penting keliatan Lumayan Selanjutnya gue akan Jual mobilnya Dan ini adalah Jenis Cetnya 2K Ini merek Merek cetnya itu Genrock Di dalam sini Genrock adalah Cet buatan dari Australia sendiri Jadi cet lokal Dan Ini dia kalengnya Jadi Ntar kita buka Kayak gini Bagian bawahnya Bisa dibuka Nah terus Disini ada Semacam ring Yang ringnya Dipake buat Nyantolin disini Selanjutnya ini Ditarik ke bawah Dan hardenernya Akan terlepas Nyampur dengan cet Lalu diaduk Terus Selanjutnya nih Jadi setelah Dilepas Jadi Dibiarin 2 menit Terus Mulai disemprot Jaraknya 25 cm Dari objek Terus Can be Mechanically Polished After 24 Hours Jadi Bisa dipoles Setelah 24 Jam After use Turn the aerosol Upside down And empty valve Jadi abis dipake Harus ditarohnya Terbalik ke atas Bawah Dan valve Harus dikosongin Oke Jadi ini dia Persiapan Nyemprot Alakadarnya Di garasi Dengan budget Ini harganya 35 dolar Maskingnya 20 dolar Kertas lem Kertas lemnya 10 dolar Karena kertas lemnya 3M Jadi emang agak mahal Oh iya amplas Amplasnya tuh 20 dolar Sepak Mana amplasnya Jadi amplasnya Ini dia Amplasnya Jenisnya kayak gini Gue pake Buat di amplas mesin Satu pak Itu 20 dolar Satu pak Kayak gini Satu pak Itu 20 dolar Dan selanjutnya Kita akan cobain Nyemprot Menggunakan Si aerosol Ini dia kalengnya Ini adalah Kaleng aerosol Yang bawahnya tuh Tadi gue unjukin Ada pinnya Bisa ditarik Sehingga Kalo pinnya Ditarik Hardenernya Akan terlepas Menuju ke atas Dan selanjutnya Bisa disemprot Cara narik ringnya Pake Cara narik pinnya Pake ring ini Jadi ring ini Dicantolin Kayak gini Ya Oke Udah nyantol Sekarang Selanjutnya Ditarik ke bawah Terus diputer 360 derajat Pull down And twist To release activator Jadi emang Ditarik ke bawah Terus diputer Selanjutnya Gue siap Nyemprot Masker yang gue pake Disini adalah Merknya Sunstrom Ini buatan Eropa Ini standarnya Masker Profesional chat Disini Oke Kita akan Puter Tarik Oke Udah ketarik Terus kita harus puter 360 derajat Oke Udah bunyi Lihat Udah Oke Selanjutnya Kita panjang Kita akan mulai Semprotin Oke Disini ada Stella nozzle Keren juga Keren juga Keren segel Wuh Jemprot Kayak ini cukup oke juga Kayak gue akan pake masker Karena bau juga Dan 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 gue akan mulai Njemprot yuk Kita liatin Oke Dan kita akan mulai Njemprot Jadi nyemprotnya Dikit-dikit Yang putih-putih dulu Oke Nukupnya Cukup baik Jadi Sengaja Karena Piloknya Cuma dikit Jadi gue Cover Yang Putih-putih dulu Gue Cuma beli Satu kaleng Piloknya Jadi Gue Sengaja Cover dulu Wow Wow Okay 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 selamat menikmati oke cukup memuaskan hasilnya jadi nutupnya oke banget sini ternyata pegang banget kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia hasilnya emang tidak semulus get permit pegang banget asli pegel banget semprotnya oke ini dia hasil akhir dari nyemprotnya overall gue sangat puas dengan hasil semprotnya dan daya tutupnya gokil banget walaupun emang harus diakui emang harus diakui bahwa hasil nyemprot kali ini tuh kotor berbintik lihat deh karena emang ovennya atau environment atau spray bootnya atau garasinya tempat gue nyemprot ini tidak proper jadi depan situ ada mobil-mobil lewat ya ketiup angin dan lain-lain memang ruangannya gak steril tapi kita ngomongin si chat tersebut ini oke banget jadi flow nya tuh oke banget untuk ukuran pilox untuk ukuran aerosol ini sangat-sangat bermanfaat banget ya jadi untuk budget 35 dolar atau 350 ribu untuk satu aerosol ini oke banget dan recommended banget apalagi di Sydney harga chat tuh mahal banget jadi yang kayak gini-gini gampang besok tinggal gue buff bakal hilang bersih semua jadi balik lagi perbanyak ilmu kalian karena karena gue sendiri ngerasa dengan pengetahuan yang cukup maka bisa mengerjakan sesuatu jauh lebih baik walaupun alat dan tempat yang se-minimal mungkin se-minimum mungkin ala kadar ya tapi hasilnya tetep bisa oke tinggal di buff kotoran kecil-kecilnya dan oke banget overall sih gue suka sama hasilnya gitu dulu video vlog dari gue jangan lupa di like di subscribe di share videonya thanks for watching see you on the next video vlog terima kasih 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 terima kasih